Belinda adalah salah satu diva Meksiko yang dikenal memiliki jutaan penggemar, bukan saja di negeri sombrero, tetapi juga hampir di berbagai belahan bumi. Selain lagu-lagunya yang digemari hingga terjual jutaan kopi di seluruh dunia, kecantikannya juga banyak digilai kaum pria. Tercatat, sejumlah nama pesohor pria terkenal pun pernah menjadikan Belinda sebagai ratu di hati mereka. Dari mulai Christopher Uckerman, Pepe Dias, Maluma, pesepak bola Giovanni Dos Santos, Mario Dom, ilusionis Chris Engel, ahli kecantikan Bentele, Lupio Rivera, hingga Christian Nodal. Begitu besarnya pengaruh Belinda dalam hati pria-pria tersebut, sampai-sampai mereka membuat tato permanen yang bertuliskan nama Belinda atau gambar wajah dan mata indah pemeran Afrika dalam serial Ben Benidos Aeden itu. Seringnya memiliki kekasih publik figur ternama dan kaya raya, membuat Belinda pun kerap dituduh hanya memanfaatkan para pria tersebut untuk mendapatkan kekayaannya. Namun, Belinda tampaknya tidak ambil pusing dengan semua tuduhan negatif tersebut. Ia terus melangkah dan menyibukkan dirinya dengan membuat karya-karya positif yang semakin melambungkan karirnya. Meski terlihat tidak peduli dengan semua tuduhan negatif yang diarahkan kepadanya, kepada David Anduhar dan David Insua dalam podcast Menudo Quadro, Belinda tiba-tiba membuat pengakuannya mengejutkan terkait dengan masalah kehidupan percintaannya. Menurut Belinda, ia kerap melakukan kesalahan saat menjalani hubungan dengan pria. Ia juga mengakui sering melakukan hal-hal bodoh saat jatuh cinta. Ketika ditanya apa hal-hal bodoh yang pernah dilakukannya saat jatuh cinta, Belinda mengungkapkan kalau dirinya selalu mempertaruhkan segalanya pada orang yang salah. Belinda mengaku selalu memberikan segalanya hingga 100% kepada sang kekasih. Sayangnya pria tersebut tidak memberikan hal yang sama kepadanya. Selamat menikmati. Y siempre apuesto todo por la persona equivocada Ese es algo que ojalá que cambie Pero yo soy, lo doy todo, siempre doy mi 100% Cuando esa persona no está dando lo mismo Yo soy súper aferrada Cuéntanos la mayoría de las que has hecho por un hombre Entregarme al 100% Al 100% ¡Adiós! Meski tidak mengungkapkan nama sang mantan kekasih yang dimaksud Namun sejumlah netizen menduga Kalau orang yang dimaksud Belinda adalah mantan tunangannya Christian Odell Pasalnya pernyataan Belinda tersebut diungkapkan Di saat yang bertepatan ketika Christian Odell Baru saja mengumumkan kehamilan pacar barunya Penyanyi asal Argentina, Kazoo Pasca putus dari Christian Odell Belinda memang sempat menyendiri hingga setahun lamanya Tampaknya ia membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya Untuk dapat move on dari masa lalunya Belinda terlihat lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan karirnya di industri hiburan Selain fokus dengan sejumlah proyek musik terbarunya Belinda juga memutuskan untuk kembali ke dunia acting Yang cukup lama ditinggalkannya Melalui serial Ben Benindos A Eden yang tayang di Netflix Setelah menyendiri beberapa lama Kabar gembira akhirnya kembali menghampiri Belinda Menurut sejumlah media hiburan di Meksiko Sang putri pop latin itu pun dikabarkan telah mendapatkan pengganti Christian Odell Adalah pengusaha tampan putra salah satu konglomerat Meksiko Bernama Gonzalo Ebia Bayeres Yang dikabarkan menjadi kekasih baru Belinda Kabarnya hubungan asmara pasangan itu Telah dikonfirmasi secara resmi oleh keduanya Tidak heran bila kemudian Belinda dan Gonzalo pun Sudah berani menunjukkan kemesraan mereka di depan umum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati